assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel sebetulnya semua kali ini saya berada di tol ya jadi sudah mungkin sedikit reversing kita melihat tol yang belum jadi ya sekarang Mari kita jalan-jalan road trip pergi menuju ke arah Yogyakarta karena banyak sekali pertanyaan di video kami yang pertama mengenai road trip Jakarta Yogyakarta Kenapa sih Kenapa sih lewat harus rute sana Kenapa enggak lewat rute sini Kenapa enggak rute sini Kenapa enggak rute sana gitu ya Nah sekarang saya kasih salah satu alternatif jalur ya karena menuju Jogja itu banyak banget jalurnya saya pernah melalui dari keluar tol Cilunyi saat itu ya jadi melalui Tasik ya terus ke jalur selatan itu kalau tidak salah sampai ke Jogja ya kalau waktu di videoin yang video pertama pertama kami dari F family channel ya itu merupakan langsung dari Jakarta menuju tol transjawa gitu ya sampai ke Jogja kalau sekarang nih saya ingin memberikan rute alternatif lain ya jadi saksikan terus kami bikin beberapa part dan mudah-mudahan ininya nantinya bisa memberikan suatu pencerahan ya bagaimana kalau kita bisa road trip dengan mobil sendiri itu memang sangat bisa lebih enjoy bisa menikmati perjalanan dengan santai gitu ya tidak perlu terburu-buru dan kita bisa menikmati perjalanan tentunya ya jadi kita tetap harus melalui jalur Jakarta Cikampek Nah Jakarta Cikampek ini masih padat ya walaupun kondisinya saat ini saya berangkat di hari kerja ya ini adalah menuju ke Cikampek dan kita akan melalui jalur layang ya jalan tol layang yaitu jalan tol MBZ Nah seperti itu semua jadi jika kita ingin melalui jalan tol MBZ maka setelah kita masuk di jalan Cikampek ini jangan lupa kita kita mengambil posisi di sebelah kiri ya posisi di sebelah kiri karena kalau posisi di sebelah kanan nanti kita melalui jalur seperti biasa saja ya jalur bawah dan memang kalau kondisinya itu jalur bawah itu ya padat dengan kendaraan berarti kendaraan besar maksud saya jadi kendaraan besar Nah kalau sedangkan melalui jalur ini khusus untuk mobil yang dengan ketinggian tadi sudah ditampilkan ya jadi hanya kendaraan-kendaraan khusus kendaraan kecil yang bisa masuk melalui jalan tol layang MBZ ini namun eh saya pernah melalui jalur ini saat kondisinya terjadi kecelakaan darurat apa kecelakaan beruntun ya jangan darurat celakan beruntun di saat itu terjadi kecelakaan beruntun di dua titik Oh maaf tiga titik ya di video kami saat kami melakukan road trip Jakarta menuju ke Garut ya Jakarta kita menuju ke Garut kami menemukan tiga titik tabrakan beruntun sehingga kami harus menikmati jalur tol layang ini dengan kemacetan Alhamdulillah ya untuk jalur sekarang saya tidak menemukan lagi adanya tabrakan beruntun dan sedikit saya ulas kenapa jalur tol layang ini mungkin berbeda dengan jalan tol layang yang ada di kelapa gading ya jadi banyak yang membedakan atau membandingkan antara jalan tol layang MBZ ini dengan jalan tol layang kelapa gading kenapa bisa tol kelapa gading itu bisa tidak terasa saya mungkin ada beberapa jawaban nih ketemu jawaban aja ternyata ada beberapa alasan karena jalan tol layang MBZ ini itu sangat panjang ya sop ya maka dibuatkan memang sengaja ada kesengajaan mungkin ya jadi seperti ada apa namanya berombak begitu agar kita benar-benar berada di kecepatan yang hanya 80 km paling maksimal dan minimalnya 60 km jadi memang ada minimal ada batas kita cepatkan saja ya ini adalah kecepatan dengan kurang lebih saya cepatin dua kali lipat dibandingkan kecepatannya sesungguhnya dan kondisinya ya ternyata dengan kecepatan 80 km per jam kita tidak begitu terasa adanya gelombang ya seperti ombak begitu namun jika kita mengikuti kecepatan yang lebih tinggi ini ya jauh lebih tinggi daripada 80 km per jam di kondisi jalan tol layang MBZ ini yang mungkin sobat-sobat semua juga bisa memahami seperti berundak-undak begitu ya nah kondisinya ternyata memang tidak nyaman ya jadi memang dikondisikan juga biar kita tidak mengantuk begitu ya jadi karena jalan tol ini sangat panjang bayangkan saat saya berangkat ini ya saya berangkat dengan kondisi yang panas namun ternyata saat di perjalanan masih di jalan tol layang MBZ ini turun hujan yang sangat deras ya jadi bisa terbayangkan bagaimana panjangnya jalan tol layang ini ya dan kita juga kalau tidak salah ini yang di atas ini sedang pembangunan itu adalah pembangunan LRT ya jadi LRT juga cukup panjang juga ya nanti kurang lebih berdampingan dengan jalan tol layang ini ya jadi kita dalam perjalanannya jalan perjalanan di atas tol layang ini kita juga bisa melihat bagaimana konstruksi dari pembangunan LRT ini ya ya inilah akhirnya turun hujan sob ya jadi turun hujan dan seperti saya sampaikan ini masih di jalan tol layang MBZ ya jadi begitu panjangnya jalur dari tol layang MBZ ini mungkin memang sengaja dibuat untuk agak bergelombang supaya kita tuh tidak mengantuk ya dan juga bisa mengikuti kecepatan 80 km per jam maksimal dan paling rendahnya itu adalah 60 km per jam ayo coba ngaku siapa yang paling batas maksimalnya 80 km per jam silahkan tulis di kolom komentar ya hahaha hahaha iya dan akhirnya kita bisa bergabung dengan jalur Cikampek yang dibawah dan ini menuju ke arah kawasan industri ya setelah masuk di jalur bawah kita akan bertemu dengan mobil-mobil Transformers nih ya hahaha jadi mobil-mobil besar ya mobil-mobil akuntan yang berat ya jadi memang dari jalur bawah itu memang diperuntukkan untuk yang mobil-mobil besar ini makanya kalau jalur bawah itu kita pasti macet gitu ya tapi jangan salah seperti saya sampaikan tadi di awal ya saat di jalur atas kalau kita kena sial ya ternyata di atas banyak yang mungkin ngebut dan segala macem ternyata kita bisa kena sial dan juga justru terjebak kemacetan karena adanya kecelakaan peruntun di jalan tol layang MBZ itu ya oke kita langsung aja jadi disini untuk menuju ke arah Yogyakarta kita masih menikmati masih bisa menikmati perjalanan darat ya dari tol Jakarta Cikampek ini kita menuju nantinya kita ke arah Yogyakarta ini masih terus ya jadi sampai ke tol Transjawa karena perjalanan ini masih jauh ya kami juga belum menikmati sarapan ya jadi kita coba isi perut dulu isi bahan bakar yang juga nyetir ya dan juga bahan bakar kami jadi kami coba memutuskan untuk beristirahat lebih dahulu musik ya inilah kilometer 57 race area kilometer 57 banyak pilihan untuk menikmati hidangan ya jadi buat sobat-sobat semua jangan perlu khawatir bisa dilihat ya jadi ada beberapa pilihan tempat makan namun kalau mau tahu tempat pilihan kami ya untuk menikmati makan atau sarapan menuju makan siang ini ya silahkan saksikan aja ditunggu sampai kami berhenti di mana tentunya ya selamat menikmati 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 Ya kami berhenti di Ibu Haji Yeti Sate Maranggi Namun sebelum kita makan Saya pergi dulu ke masjid Untuk bisa menenangkan jiwa lebih dulu Karena perjalanan kita masih jauh tentunya Jadi untuk bisa mengisi Dan waktu istirahat Juga selain dari kebutuhan fisik Juga memenuhi untuk kebutuhan spiritual Jadi kami beri istirahat dulu Untuk bisa menikmati bersentuhan dengan air wudu Untuk bisa menenangkan jiwa Lalu kita sarapan Atau menunjukkan siang ini Kita lanjut lagi menuju ke arah Yogyakarta Ya disini ada beberapa pilihan Untuk di Haji Yeti Kami tampilkan aja Walaupun kami tidak dipromosi Dari pemilik warung makan ini Namun untuk sobat-sobat semua yang menonton Jika ingin penasaran dengan harganya Maka bisa dilihat sendiri dari Menu makanan ini ya Jadi bisa nanti di pause saja Silahkan bisa dilihat harganya Dari menu yang sudah ada Jadi lokasi yang kami pilih adalah disini nih Di Sate Marangi Haji Yeti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah semua karena saya menggunakan kamera depan Mohon maaf jika terkesan saya makan Menggunakan tangan kiri ya Saya tetap-tetap menggunakan Tangan kanan untuk makan Namun karena saya menggunakan kamera depan Jadi ini adalah berbalik Jadi optiknya berbalik Seperti seolah-olah saya makan dengan tangan kiri Dan alhamdulillah Masakannya enak sekali disini Nikmat sekali perjalanan ini Ini juga bisa jika sudah diisi dengan full ya Di makan pagi menjelang siang di tempat ini Baik di informasi selanjutnya Setelah kita mengisi bahan bakar Baik bahan bakar kita yang penumpang dan juga Pengemudi Kami juga melihat disini Ada beberapa kegiatan Seperti pengecoran beton Di saat-saat kita keluar dari race area Dan untuk selanjutnya ini Karena kita sudah full tank Maka kita siap lagi menuju ke arah Yogyakarta Bagaimana sobat-sobat semua Ingin tahu lebih lanjut Jalur mana yang kita gunakan Untuk ke arah Yogyakarta berikutnya Nah penasaran Ikuti terus kami di AirFamily Channel Sekali lagi jangan lupa subscribe Like dan share Untuk mendukung kami Mensupport kami secara gratis Atau juga boleh Mensupport kami melalui SosiaBas Kita ketemu lagi di video berikutnya Dan juga di part berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!